Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore semuanya ya untuk mengawali IC kita yang pertama kali ini dan untuk titik awal kita belajar bahasa Inggris kita akan membahas tentang part of speech apa sih part of speech itu mungkin kebanyakan dari kalian udah mengenal tentang part of speech itu tersendiri ya langsung saja kita bahas part of speech part of speech adalah jenis kata yang merangkai suatu kalimat menjadi satu kalimat badu dan memberikan pemahaman pada pembaca maupun pendengarnya atau ringkasnya pengklasifikasi kata dalam bahasa Inggris ada 8 komponen yang dapat menyusun part of speech mungkin kita bahas yang pertama non dulu non adalah kata benda non sendiri kata yang digunakan untuk menyebut orang benda tempat dan lain-lain intinya semua jenis yang merujuk kepada kebendaan dikategorikan menjadi non ada dua jenis non dalam bahasa Inggris yaitu proper noun and common noun propon noun adalah kata benda yang berwujud lama atau julukan yang biasanya huruf depannya itu ke capital lalu ada juga common noun common noun itu sebuah kata benda yang seperti biasanya tidak berbentuk nama atau julukan contohnya proper noun yaitu nama orang tempat atau judul film lalu kita lanjut ke adjektif adjektif adalah kata sifat adjektif digunakan untuk mendeskripsikan sebuah noun atau pronoun seperti namanya adjektif bertujuan menjelaskan ciri-ciri atau karakteristik yang melekat pada suatu benda contohnya sarah beautiful lagi beautiful menjadi kata sifat yang menjelaskan kata benda di belakangnya oke kita lanjut ke pronoun atau kata ganti pronoun adalah kata yang digunakan untuk menggantikan noun secara umum pronoun terdiri dari contohnya adalah i kata i jika diubah menjadi objek akan berubah menjadi me dan jika diikuti kata benda akan menjadi my contohnya my pen my noodle dan lain-lain lah dan jika tidak diikuti oleh kata benda dapat diubah menjadi mine atau milikku setelah membahas tentang pronoun kita lanjut ke hope atau kata kerja hope adalah kata yang digunakan untuk mengekspresikan suatu yang dilakukan oleh noun atau pronoun eh berdasarkan penggunaannya verb ada tiga jenis yaitu verb one atau infinitive verb verb two atau past verb dan verb three past participle verb dan berdasarkan jenisnya ada kata kerja transitif dan kata kerja intransitif kata kerja intransitif adalah kata kerja yang membutuhkan objek contohnya eat drink speak dan lain-lain oke lanjut ke preposition preposition adalah kata yang digunakan untuk menghubungkan noun pronoun atau frasa yang ada di sebuah kalimat ada beberapa tipe dari preposition yang pertama ada preposition of time preposisi yang digunakan untuk menunjukkan waktu ya contohnya in on at before dan lain-lain lalu preposition of place preposisi yang digunakan untuk menunjukkan tempat contohnya 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 in on at under in front of between dan lain-lain lalu ada preposition of movement preposisi yang digunakan untuk menunjukkan pergerakan atau perpindahan contohnya contohnya across into dan lain-lain oke kita lanjut ke adverb adverb adalah kata yang digunakan untuk memberikan kata sifat kepada verb tujuan dari penggunaan adverb adalah menjelaskan informasi tambahan mengenai verb yang dilakukan ada berbagai macam jenis adverb yaitu adverb of place adverb of place adalah adverb yang menggambarkan lokasi verb contohnya a head in front of dan lain-lain lalu adverb of time adverb yang digunakan jangka waktu contohnya early now dan lain-lain lalu adverb of frequency adverb yang menggambarkan derajat intensitas contohnya selten sometimes dan lain-lain lalu yang terakhir adverb of manner adverb yang menggambarkan menggambarkan perilaku contohnya sadly happily dan lain-lain lanjut ada conjunction sama halnya seperti proposition conjunction fungsinya juga menggambungkan dua kalimat menjadi satu kesatuan tapi bedanya disini dua yang digambungkan sebenarnya bisa berdiri sendiri-sendiri contohnya dari kata-kata conjunction adalah for but yet so dan lain-lain lalu yang terakhir ada interjection interjection atau kata seru adalah kata tambahan yang sebenarnya tidak memiliki arti tetapi sering digunakan untuk mengekspresikan perasaan pembacanya beberapa contoh intersection yang paling umum digunakan adalah ee wow well dan lain-lain intersection bisa digunakan di awal kalimat tengah maupun juga di akhir kalimat oke mungkin sekian pembahasan saya tentang part of speech semoga bermanfaat dan untuk adik-adik tetap semangat belajar meskipun tidak bisa tetap muka jangan jadikan alasan kita untuk tidak berproses dan jangan lupa untuk mengikuti semua video pembelajaran dari efek ya sampai jumpa next video terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh